Intro Dengan memintar setusang ibu, Agus Supriyono seorang pegawai negeri sipil dari pemerintah kota Surabaya ini Mendaftar sebagai calon Bupati Nganju periode 2018-2023 melalui PDIP Nganju dengan didampingi oleh tim suksesnya Agus yang merupakan putra asli daerah Nganju warga desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganju ini Langsung diterima oleh panitia pendaftaran baga calon Bupati di kantor PDIP Usai melengkapi administrasi, Agus mendapatkan satu bendel berisikan formulir pendaftaran Yang akan diserahkan kembali pada tanggal 15 hingga tanggal 30 bulan ini Menurut Agus yang juga sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia Ia mendaftar sebagai calon Bupati Nganju merupakan amalah dari sang ibu na untuk maju sebagai calon Bupati Nganju Bahkan sang ibu berkeyakinan anak pertamanya ini bakal terpilih dan bisa menjadi orang nomor satu di Kabupaten Nganju Pria yang sudah mengabdi pada negara selama 25 tahun ini memilih PDIP karena diakuinya PDIP merupakan partai yang memiliki kursi di DPRD yang cukup untuk bisa mencalonkan sebagai Bupati Sementara visi misi PDIP juga sejajar dengan pemikiran dari pria umur 58 tahun itu PDIP perjuangan sebarangnya kita ketahui bahwa sangat berporaya Program-programnya pun menyentuh sekali terhadap kehidupan masyarakat Tentu di dalam pelaksanaan ini kenapa saya masuk sebagai calon Bupati Nganju ini Yang pertama saya berkeinginan untuk supaya meningkatkan sumber daya alam ini Mampu sumber daya manusia yang kaya sebetulnya di Nganju ini Dan tentu akan lebih kita tingkatkan lagi terutama pembangunan infrastrukturnya ya Karena infrastruktur yang kita sudah bangun bisa membuat perekonomian lebih maju lagi Nah disamping itu kita akan bangun komunikasi dengan beberapa pihak Khususnya orang Nganju ini yang berada di luar ini luar biasa sekali ya Banyak pejabat-jabat tokoh-tokoh yang di asli Nganju ini yang di luar itu berperan di sana Kita himbo lagi supaya ayo kita bangun sama-sama di Nganju supaya lebih baik Dari sisi apapun, dari sisi pendidikan, dari sisi pemerintahan dan lain-lain Itu tujuan saya yang terpenting bangun komunikasi semua pihak Untuk satu bagaimana Nganju dibangun secara baik, dibangun secara maju Sehingga karena saya ini ditandra, dididik, di birokrasi Sehingga apa yang saya punya dari sisa umur saya yang sekian sampai puluhan tahun ini Bisa saya sumbangkan untuk tanah kelahiran saya Hingga saat ini tercatat sudah sebanyak tiga orang yang mendaftar sebagai bacalon Bupati dan Wakil Bupati Nganju Di antaranya Wakil Bupati Nganju Abdul Wahid Badrus Novi Rahman Hidayat, utra pengusaha dan Nyono Joyo Astro pengusaha Hingga Agus Suprio, seorang pegawai negeri sipil Dari Kabupaten Nganju, Radian Bagus melaporkan Dari Kabupaten Nganju bersama